Wakil Menteri Keuangan Suhasila Nazara melakukan launching pembangunan gedung kuliah terpadu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga atau UINSUKA di Yogyakarta pada Jumat 8 Juli. Gedung dibangun di atas lahan parkir kampus Fakultas Science & dan Teknologi UINSUKA yang mengatakan pembangunan tersebut dibiayai dari skema surat berharga syariah negara atau SBSN. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Jogja. Ada Ardike yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Ardike. Baik, selamat sore Firda dan Tribuners dimanapun Anda berada. Tadi sore, tepatnya siang hari, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara dari Jakarta. Kemudian beliau ke Yogyakarta untuk melakukan launching pembangunan gedung kuliah terpadu dengan skema surat berharga syariah negara UINSUKA di kota Yogyakarta. Ini adalah pembangunan ketiga yang ada di UINSUKA tersebut. Sebelumnya pembangunan sudah dilakukan pada tahun 2016, yaitu pembangunan gedung utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Itu senilai 30 miliar lebih. Dan kemudian pembangunan gedung selatan FEBI pada tahun 2018 dengan senilai 50 miliar. Dan ini adalah pembangunan yang ketiga di tahun 2022, yaitu pembangunan gedung kuliah terpadu dengan skema SBSN tersebut. Senilai 41 miliar 750 juta. Nantinya pembangunan gedung kuliah terpadu ini sudah akan diperkirakan akan beberapa lantai gitu ya. Jadi memang sempat dari rektor sendiri belum menjelaskan lebih detail. Nantinya tim kami akan menanyakan terkait hal tersebut ya. Hanya saja tadi karena agendanya dari Wamenku, jadi Wamenku mengucapkan terima kasih kepada para investor sukuk negara tentunya. Dan berharap agar para investor ini tidak tetap loyal untuk menginvestasikan uangnya kepada sukuk negara. Sehingga pembangunan di Indonesia dan juga daerah istimewa Yogyakarta bisa berlangsung dengan lancar. Selain di DIA sendiri, sebenarnya Firda ada beberapa pembangunan yang dibiayai dengan skema SBSN. Di antaranya ada, dan itu semua berada di tiga kementerian ya. Ada kementerian PUPR, kementerian agama, dan kementerian pertahanan. Nah, UIN suka ini masuk di kementerian agama, di mana mereka sudah menetapkan anggaran sejak tahun 2015 hingga 2022 dengan biaya sekitar kurang lebih sekitar 2,6 triliun. Dan itu sebagian besar akan digunakan untuk ranah pendidikan. Salah satunya pembangunan gedung kuliah terpadu di UIN suka ini. Dan tadi Wamenku juga sempat menyebut terkait pembangunan gedung kuliah ini diharapkan bisa membantu para sifitas akademika untuk kuliah mendapatkan pembelajaran yang lebih baik di UIN suka dan menjadi insan-insan Indonesia yang lebih berkualitas tentu saja dalam hal skill ya. Karena ini nantinya akan di sini akan menjadi pusat dari pembelajaran mahasiswa UIN suka di kota Yogyakarta. Begitu, Firda?